Halo teman-teman, selamat pagi di pagi hari ini yang begitu cerah dan begitu indah karena suara bulung berkicau dan suasana pagi yang sejuk membuat diri ini bersemangat di pagi hari ini untuk menjalani kehidupan untuk teman-teman, gimana kabarnya? pada sehat kah? Alhamdulillah kalau sehat, karena rezeki utama itu adalah kesehatan karena sehat itu tidak ada yang bisa menggantikan karena kalau kita tidak sehat, mau ngapain pun rasanya tidak enak jadi rezeki itu tidak hanya sebuah materi jadi yang terutama adalah rezeki kesehatan sehat itu adalah membuat diri kita itu semakin bisa menjalani semua aktivitas karena sehat itu hal yang terpenting jadi teman-teman, jaga kesehatan jangan lupa berolahraga pokoknya untuk jaga kesehatan diri anda masing-masing biar sehat dan bisa menjalani aktivitas jadi teman-teman, pagi hari ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman cara membedakan burung lahbet, jantan, dan betina jadi untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe klik dulu tombol subscribe-nya di bawah ini karena klik tombol subscribe membuat saya semangat dan karena klik tombol subscribe itu gratis dan tidak bayar terima kasih teman-teman yang sudah klik tombol subscribe-nya saya sangat bangga dengan teman-teman yang sudah subscribe channel ini jadi kali ini saya akan memberikan tips pembedakan burung jantan dan betina jadi untuk teman-teman yang awal maupun pemula yang memainkan burung lahbet yang awam yang tidak tahu saya akan memberikan tips sekarang antara burung jantan lahbet dan burung jantan betina jadi saya ambil burungnya dulu ya guys ya nah baik teman-teman kali ini saya sudah bersama dengan burung lahbetnya dan ini sepasang burung lahbet jadi cara membedakannya yaitu adalah bisa kita lihat dulu ya teman-teman dari segi burungnya nah ya teman-teman coba teman-teman perhatikan dari dua burung ini ada yang berbeda atau tidak bisa dilihat nah lihat yang satu agak kecil yang satu agak lumayan besar nah jadi kali ini saya berikan tips cara membedakannya nah lihat ini kalau untuk yang jantan itu yang berwarna pasju nah itu bisa dilihat teman-teman kita mulai dari atas kepala ya teman-teman jadi kalau untuk dari atas kepala yang burung jantan itu kepalanya lumayan kecil nah dan untuk yang betina kepalanya yang paskun agak sedikit besar dan menonjol ke depan bisa dilihat teman-teman nah ya kan dan seperti ini untuk membedakan jantan betina dari postur kepala bisa dilihat teman-teman caranya nah sekarang saya ambil dulu kita perlihatkan kepada teman-teman satu nah kita ambil yang jantannya terlebih dahulu baik teman-teman kalau untuk jantan seperti ini teman-teman bisa dilihat dari kepalanya dia agak sedikit kecil lihat nah postur kepalanya agak sedikit kecil teman-teman bisa dilihat nah ini postur kepalanya dan yang kedua yaitu dilihat dari paruhnya dan paruh untuk si jantan itu terlihat agak runcing ke depan teman-teman bisa dilihat nah seperti ini agak runcing ke depan dia agak lancip ini yang tips kedua dari paruh dari paruhnya si lahbet ini yang jantan dan yang ketiga burung lahbet jantan itu terkenal di postur badan yang agak sedikit kecil dari postur badan terlihat kecil teman-teman dilihat tadi bisa dibedakan di antara dengan betinanya nah postur badannya agak sedikit kecil dan yang keempat yaitu bisa dilihat dari capit udang capit udang itu ada di bagian dekat pantatnya disini teman-teman bisa dilihat nah kita lihat dari rabah menggunakan sudut jari kita lihat kita pegang pelan-pelan aja teman-teman nah kalau untuk untuk jantan capit udangnya itu sedikit rapat namun keras nah seperti ini teman-teman nah lihat ini rapat dan begitu keras nah dan yang kelima bisa dilihat dari buntun maupun ekor nah dari ekor itu biasanya jantan itu memiliki ekor yang begitu lancip beda dengan yang betina nah ini yang ekornya yang jantan agak sedikit lancip teman-teman nah ini salah satu tips 5 cara membedakan burung lohbet jantan nah lihat teman-teman kurang teman-teman bisa dilihat dan nanti yang berguna yang binggu teman-teman ini tadi yang untuk jantannya kita ambil untuk yang berguna nah jadi teman-teman tadi untuk yang jantannya sudah saya berikan tips ada 5 jadi sekarang untuk yang betinanya dan dari atas kepala dulu teman-teman ya dari untuk yang betinanya bisa dilihat teman-teman dia kepalanya agak sedikit besar bulat dan dia ada tonjolan ke atas ke depan jenong agak sedikit jenong dari postur kepala beda dengan yang jantan yang jantan itu bulat namun kecil tidak ada tonjolan ke depan ini bisa dilihat teman-teman ini ada sedikit jendolan untuk di kepala yang sini agak sedikit jenong dan yang kedua untuk parunya untuk yang jantan agak sedikit lancip namun untuk yang betina dia tidak begitu lancip bisa dilihat teman-teman nah begini teman-teman dan yang ketiga dari postur badan si jantan agak sedikit ramping kecil dan untuk yang betina itu agak sedikit terlihat besar nah lihat teman-teman agak sedikit besar postur badannya dibandingkan yang kecil jadi lihat teman-teman ini untuk yang betinanya postur badan agak sedikit besar dan yang keempat yaitu adalah capit udang capit udang itu bisa kita lihat dari sini untuk yang betina itu membedakannya itu agak sedikit renggang burungnya agak sedikit renggang disini cepat udangnya sedikit renggang beda dengan yang jantan kalau yang jantan itu agak sedikit rapet namun keras kalau untuk yang betina itu agak renggang dan dia lembek dan dari yang kelima untuk membedakan ekornya yaitu kalau untuk yang betina ekornya agak sedikit melebar dan agak sedikit tebal tidak lancip dengan yang jantan kalau yang jantan itu tadi lancip dan ini agak sedikit lebar teman-teman bisa lihat teman perbedaannya tadi antara jantan dan betina nah bisa lihat ini agak sedikit lebar kalau yang jantan tadi agak sedikit lancip jadi inilah teman-teman tips cara membedakan burung lakbet jantan dan betina untuk teman-teman yang untuk pagi pemula semoga bermanfaat video ini sekian terima kasih dari saya dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati